Jangan, Centini, kalau begini terus. Aku harus gerak cepat. Aku nggak bisa terima kalau sampai harus kehilangan Centini lagi. Tin? Encik, Mas. Bukannya acara Pak Baron malam ini, ya? Encik, Mas. Tapi, kenapa kamu masih di sini? Centini siap-siap nanti setelah pulang kerja aja, Mas. Udah, Tin. Kamu nggak perlu mikirin kerjaan di sini lagi. Lebih baik kamu sekarang pulang, terus beres-beres. Rapi-rapi, ya? Pekerjaan di sini semua itu udah beres. Tapi saat ini masih jam kerja, Mas. Tin, kamu jangan ngebantah, ya? Kamu lebih baik pergi sekarang, atau saya benar-benar marah nih sama kamu? Ya, sampun kalau kek begitu, Gang. Mas Timo, matur suun. Centini pamit, Gang, Mas Timo? Matur suun, Gang, Mas Timo? Parang, Mas. Aduh, mudah-mudahan acaranya Centini di Pak Baron benar-benar sukses. Pak Baron benar-benar bagus dan terkonsep bikin acara ini. Bukan gathering biasa, Pak. Iya, betul sekali. Gue bayangin nanti penampilan Centini pasti bakal memukau semua orang. Pasti lebih dari biasanya. Jadi nggak sabar buat nganterin Centini meraih impiannya yang sedang tertunda. Mari, Pak Baruang ke sebelah sana yuk. Saya mau jelaskan lagi apa yang dipersiapkan sama tim saya. Oh, iya? Sebelah sana, ya? Saya permisi dulu. Bu, saya minta maaf ya, Bu. Mungkin gara-gara saya, makanya sikap kebenaran sama ibu kayak gitu. Kamu santai aja, Jo. Ini bukan salah kamu kok. Lagian saya itu orang yang bisa bedain mana urusan pribadi dan mana urusan kerjaan. Saya makin penasaran. Apa ini memang sifat Kinan yang sebenernya? Gimana, Pak? Mendengar penjelasan tentang konsepnya bu Kinan, saya yakin acara ini bakal sukses. Oh, iya, itu udah pasti dong, Pak. Ini kan udah pekerjaan saya, jadi saya pasti senang kalau klien saya senang. Saya itu udah kenal Kinan tuh udah lama banget, Pak. Hasil kerjanya itu selalu sempurna dan di luar ekspektasi klien. Betul sekali, Bisa Aranya. Saya percaya itu. Oh, iya. Soal divasya Lala, tolong ditampilkan di puncak acara saja. Kalau tidak sesuai dengan Randon, tolong diatur aja ya. Iya, Pak. Ya, Bisa Aranya. Iya, Pak. Kinan, hebat banget sih. Kelihatan banget tadi Pak Barun tuh puas. Kinan, kenapa sih? Kenapa-apanya? Ya, gue lagi malas ngomong aja. Nah, jangan cuma gara-gara Tejo, lo sampe kayak gini ya. Jangan ke kanak-kanakan, kenapa sih? Bedain dong, mana urusan pribadi dan mana urusan kerjaan. Lo gak nyadar ya kenapa gue marah sama lo, Sar? Hah? Karena lo lebih dengerin kata-katanya Tejo. Lo kan kenal gue lebih lama daripada Tejo. Gimana sih? Oke, gue gak mau berantem sama lo. Sekarang soal kerjaan. Ada yang bisa gue bantu atau enggak? Enggak, enggak ada. Gimana gue bisa menuhin permintaannya Tejo buat bantuin Centini keluar dari kantornya Kinan kalau sikap Kinan kayak gini? Dia aja masih marah sama gue. Ngapain ya gue mesti capek-capek sediain kamar ganti buat Diva Shalala? Gue udah yakin banget kok kalau Diva itu centini. Gak usah dikadalin deh gue. Gue pasang aja ya CCTV di kamar ini. Gimana ya? Sebelum enok Bukinan lagi, mending Centini buru-buru pakai cadare daripada ntar orang-orang tahu kalau Centini itu di Fasyalala. Itu kan Centini. Kok kelihatan tegang banget ya? Jangan-jangan dia udah ketemu sama Bukinan lagi. Lid, kamu harus ada dia. Di sini ada Bukinan. Dia yang ngurusin acara ini, Tim. Aduh, ya apa ini mas ya? Udah, Tim. Kamu gak usah takut. Kamu tenang aja. Aku bakal di sini sampai acara nanti, Tim. Jadi kamu gak sendirian ya? Mas Tejo, Mas Tejo. Sampai Niki paling bisa bikin Centini merasa aman. Tejo. Ngapain dia sama Diva di sini? Kok bajunya beda ya sama baju yang dipakai centini tadi? Masa iya, Diva itu bukan Centini? Tejo. Kamu ngapain di sini? Masya Allah. Jangan-jangan Bukinan udah denger lagi semuanya. Tejo. Ayo cepet anterin saya ke salon. Karena kan nanti sore kita bakal balik lagi ke acara gatheringnya Pak Baron ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Aduh, gimana ya kalau Centini gue tinggal sama Bukinan kayak gini? Yuk. Iya, Bu. Diva kok ada di sini? Iya, Ayo mau nanya, panggungnya di mana ya? Oh, ya udah. Kalau gitu saya hatir ya. Ya, mari. Bi, ya, Ki. Kalau Bukinan nekat lagi buka cadarnya Centini. Ya Allah, bisa ketawa nih, Ki. Waduh, Centini harus terus jago cara nih, Koyo. Diva keliatannya waspada banget ya. Kayaknya dia takut kalau gue tarik lagi cadarnya dia. Eh, eh, eh. Ayo gak suka ya, Bu, cara ibu kayak gitu. Itu gak gak sopan, Bu. Maaf ya. Soalnya saya penasaran banget. Tunggu aja nanti. Kalau emang bener lo Centini, awas ya. Gue bakal bikin lo nyesel udah balik lagi ke Jakarta dan coba-coba merintis karir jadi penganyi lagi. Wajah Bukinan keliatan gak suka banget karu aku. Koyo Ibu Kinnan rencanakan sesuatu. Nah, Heru. Kalau memang Nah Heru udah cocok, terus udah memang demenan ame Mawar, udah nanti nyatur pertemuannya sama Mawar. Mawar juga kayaknya kagak keberatan tuh. Walah, jadi Mas Heru itu malah mau dijodohin sama Mawar. Kenapa selama ini Bu Mumun gak terang-terangan toh sama Mawar? Tak pikir Bu Mumun wis terbuka dan mau nerima Mawar jadi mantunya. Mawar kan juga wis berusaha lakuin yang terbaik. Tapi balesannya apa? Aku tuh cintanya karena Mas Tejo ya. Kok malah dijodoh kayak sama orang lain? Udah terus terang aja emangnya, gak gak apa-apa. Dia juga kenal baik sama kakaknya. Mereka tuh pasti dari keluarga baik-baik. Ayo masih kepikiran kelihatannya Mawar kayak orang hamil ya. Maaf nih Bu Mumun, maaf banget. Ayo takut Bu Mumun tersinggung. Waduh, kalau Heru tau Mawar hamil, waduh bisa kabur dia. Mawar bener ya Mawar hamil? Eh Mawar, Mawar kagak hamil. Emang tuh ya dia tuh demenannya pake baju gombrong-gombrong gitu. Menurutnya sih memang kelihatannya buncit. Tapi kan badannya ya kagak. Mawar. Maaf ya Bu Mumun. Iya Bang, saya hamil. Tanpa saya kenal siapa yang hamilin saya. Waduh. Di mana Ibu Mumun? Masalahnya nih, bukan cuma ayah doang yang mau nikah. Kan ayah juga punya keluarga besar. Aduh, pasti mereka kagak mau. Kalau ayah nikah sama ayah udah hamil. Aduh Bu Mumun, ayah minta maaf ya. Ayah minta maaf banget. Ayo peminat dulu ya. Ayo permisi ya Bumun. Assalamualaikum. Nahero, nahero. Tunggu dulu nahero. Ini kan masih bisa dibincarakan. Kok Ibu tega tau gue? Bohongin Mawar. Jadi begini sih ya. Mawar. Mawar. Dengerinnya dulu. Agak usah salah paham. Nyatu saya lah malu. Ibu bohong. Mawar kecewa banget Bu sama Ibu. Selama ini Mawar pikir Ibu tuh sudah menerima Mawar. Tapi ternyata Ibu malah berniatan untuk menjedohkan Mawar sama laki-laki lain. Mawar. Mawar. Nya tuh kagak bohongin lu. Nya mau lu tuh bahagia. Lu nikah. Lahirin anak. Ya ada lakinya. Tapi lu juga harus tau artinya Tejo. Perasaannya Tejo. Sebagai ibunya juga mau Tejo itu bahagia. Lu kan tau Tejo itu cintanya cuma Amecentini. Lu kudu ikhlas. Masa sih lu kagak seneng orang-orang yang lu sayangi dapet kebahagiaan. Iya Pan. Wah gimana sih gue ngasih pengertian Ame Mawar. Susah banget. Mau berangkat sekarang Bu? Mendingan kamu ganti baju deh. Ini saya udah bawa baju bagus. Jadi mendingan kamu ganti sekarang. Maaf Bu. Baju yang Ibu kasih kemarin juga masih bagus, masih nyaman Bu. Kalau sering-sering Ibu ngasih saya, Jujur Bu, saya jadi gak enak. Ya udahlah, mendingan sekarang kamu ganti baju. Ini tuh bagian dari pekerjaan kamu. Kalau misalnya penampilan kamu gak maksimal, siapa yang malu? Saya. Nih. Ya udah kalau gitu Bu. Saya ganti dulu Bu. Sumpah, keren banget. Eh, maaf Bu Sarah. Saya kurang pantas ya Bu. Hah? Oh enggak kok. Ini baru keren. Perfect. Kayak ada yang aneh sama tetepan Ibu Sarah. Ah enggak enggak. Ini mungkin perasaan gue doang kali. Yaudah yuk. Mari ibu. Pak Baron, selamat ya Pak ya. Selamat Pak. Acaranya berkelas banget Pak. Tamunya banyak, meriah. Pokoknya sukses banget. Selamat-selamat ya Pak ya. Terima kasih Bu Sarah. Kebetulan saya undang beberapa teman saya yang sudah tahu soal industri musik. Biar mereka lihat diva syalala. Kan saya lihat diva nyanyi bagus sekali. Duh, kenapa sih datang ke acara ginian? Bikin gue gak nyaman aja. Ah, mendingan gue disuruh kerja lembur kek.